Eeeh, terima kasih. Salah satunya adalah bahasa Korea. Marion Jola menambah daftar artis anak air yang memiliki ketertanikan dengan budaya Korea. Seperti yang kita tahu, tidak sedikit kalangan artis yang mengidolakan artis-artis Korea, sebuah saja baby Sabina hingga Ayu Tingting. Seiring bertambahnya usia, wanita kelahiran 12 Juni 2000 ini terlihat semakin cantik dan menawan. Banyak warga net yang memuji kecantikan Marion Jola. Belum lama ini, ia memposting sebuah foto di akun media sosial miliknya etlala Marion MJ. Sontak, postingannya itu pun banjir pujian dari para netizen. Marion make up kayak gini cantik banget, komentar salah satu warganet. Emang boleh ya, secantik kakaknya dan ini selain cantik badannya juga bagus ideal banget, sahut lainnya. Dalam profil Marion Jola, ia mengawali kalir bernyanyi saat menjadi salah satu peserta Indonesian Idol musim ke-9. Ajang pencarian bakat tersebut berlangsung pada tahun 2017 sampai 2018 silam. Berkat ketekunan dan kerja kerasnya, Marion Jola bisa sampai babak enam besar. Setelah kompetisi, ia memutuskan untuk bergabung dengan sebuah perusahaan rekaman yang universal music Indonesia. Kemudian, ia memulai debutnya sebagai seorang penyanyi dengan merilih single pertamanya bertajuk Jangan. Singlenya itu pun berhasil menyambut penghargaan dalam kategori pendatang baru terbaik-terbaik pada ajangan nukerah musik Indonesia. Tak sampai di situ saja, single yang turut menampilkan rayi putra tersebut juga meraih penghargaan musik Asia Menet sekaligus bass New ASEAN artis Indonesia. Profil Marion Jola dipenuhi dengan karya-karya yang layak mendapatkan apresiasi. Setelah single pertamanya yang sukses, ia mendapatkan lebih banyak kesempatan untuk melebarkan sayap karirnya. Marion Jola pun merilis si jumlah single yang berhasil memikat banyak orang, terutama para penggemarnya. Penyanyi yang pernah memboyong penghargaan Billboard Indonesia Music Awards sebagai top collaboration song of the year ini, juga menjajal peruntungannya dalam dunia seni perang. Profil Marion Jola yang mengesankan ini dapat menginspirasi banyak orang, terutama gadis-gadis seusianya. Terima kasih telah menonton!